dikali 3.000, jadi mobil ini kekuatan baterainya bisa sampai 1,2 juta km Halo semuanya, selamat datang di channel Mas Bana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum dimulai guys, jangan lupa tombol like, subscribe, dan tombol lonceng ya masih membahas buah mobil listrik dari BYD atau BYD, whatever lah, itu cuma 3 huruf, B, Y, dan D kalau teman-teman mau tau apa kepanjangannya, build your dream di Surah Mas Ban ini adalah BYD atau 3, walaupun mobilnya cuma 1 ini adalah mobil listrik dari BYD yang launching, yang diperkenalkan hari ini ada 3 varian BYD Dolphine jadi kalau teman-teman belum nonton bisa tau-tau reviewnya di channel Mas Ban untuk first impressionnya terus ada BYD Atto 3 dan BYD Seal, mobil ini kalau kita lihat dari dimensinya, dia memang lebih besar dibandingkan dengan BYD Dolphine jadi kalau kita lihat dari bentuknya, walaupun harga resminya belum keluar, saya yakin mobil ini pasti dijual lebih mahal dibandingkan dengan BYD Dolphine kalau kita lihat dari depan, ya, desain dari mobil-mobil BYD, baik yang Dolphine, baik yang Atto, ataupun yang Seal itu semuanya tegas banget bahwa ini adalah sebuah kendaraan listrik ini desainnya lebih futuristis, ya, terlihat lebih aerodinamis, ya, lampunya juga dual projector, nih, sudah Pro-G dan ini LED, dan sini ada daytime running light, di bagian tengahnya juga nyala kayaknya sekarang, mobil-mobil sekarang selalu, ya, bila kelihatan modern gitu, kasih lampu di tengah gitu, yang nyampung gitu kaya Stargazer juga sama, nggak ada grill, mobil listrik, nggak ada grill, nggak ada fog lamp, tapi dia udah ada sensor parkir depan dan ada kamera depan, karena ini juga sudah support kamera 360 dan ada 4 kamera dari depannya logonya, logonya BYD, ya, kan, ini sebenarnya BYD ini, kalau teman-teman tahu, ini juga adalah kepanjangan dari nama Mas Ban Banu Yadi Damito sekarang kita buka kap mesinnya, yuk oke, tarik dua kali, guys, sekarang kita udah hafal wah, ternyata bukanya belum ada hidroliknya dan gua heran juga, loh ini kap mesinnya cukup berat, loh wah, ini menggunakan besi yang tebal, ini kayaknya, nih dan dia nggak perlu ditutup-tutupin beberapa brand ditutup-tutupin pakai cover, ya, kan biar nggak kelihatan dalamnya, apa sih kalau ini kelihatan jadi kayak layaknya membuka kap mesin sebuah mobil bensin kalau orang kan ditutup-tutupin pakai cover, terus dikasih bagasi cuman ini nggak ada bagasinya, guys dan ini, isinya juga sama, ya ini kayak controller, terus ada motor listriknya di sini terus juga kayak coolant-coolant, ya, untuk pendinginan baterai dan komponen-komponen listrikannya ini adalah cairan rem, ini air washer, udah simple, sisanya ini adalah sistem air conditioning, AC dan BYD Auto 3 ini juga dijual di dua varian jarak tempuh 410 km dan 480 km menggunakan baterai baterai teknologi yang mana dia punya life cycle itu sampai 3000 kali pengecasan dimana sekali pengecasan itu life cyclenya sekitar 400 km ya 410 atau 480 km dikali 3000 jadi mobil ini kekuatan baterainya bisa sampai 1,2 juta km dan berdasarkan tadi mas ban nanya-nanya, terus setelah 1,2 juta km kurang lebih kondisi baterainya seperti apa masih 80% 1,2 juta km, lu kira-kira pakai berapa tahun itu mobil ya kita 20 tahun mungkin mas ban rasa kalau pemakaian normal orang 20 tahun itu masih sekitar 500.000 km itu pun kalau mobilnya produktif oke sekarang kita lihat dari samping bayi desain disini juga udah ada NFC sama jadi kebetulan gak ada kartunya jadi dia ada kayak kartu kayak, tapi gak bisa pakai e-money ya jadi NFC ntar lu pakai e-money kan saldonya berkurang gak ada saldonya gak bisa nyetir ntar jadi kayak kartu yang tinggal di tap bisa nyalain mobil tanpa kunci port pengecasan di sebelah sini nah oke ini jadi ini adalah port yang paling umum yang tersedia di SPKLU di Indonesia terutama jaringan PLN karena ultra fast charging PLN kurang lebih colokannya tuh kayak gini guys jadi gak bikin susah kan ada kan mobil-mobil listrik yang asal tetangganya dia dari China juga dari Tiongkok yang colokannya gak kayak gini gak bisa fast charging kasian deh lu byd alto ini dia bannya lebih besar menggunakan ban yang lebih lebar 235 50 ring 18 dan punya kembang velgnya juga ya udah kelihatan lah ya kelihatan futuristis terus jadi disini ya udah ada over fender yang menegaskan ya mobil ini cukup besar ya bisa dibilang ini juga udah kayak compact SUV kalau ini harganya mungkin gak jauh dari 400 juta yang tipe Dolphin mudah-mudahan untuk yang ini ya harganya juga gak jauh lah beda-beda dikit ya kan kalau yang itu 350 kalau yang ini 400 lah maunya netizen udah ada roof rail ini kalau gue pegang ini roof rail beneran bukan aksesoris dan harusnya dia bisa dipakai buat muat barang untuk pengereman depan dan belakang dia udah cakram sekarang kita ke bagian belakang guys kita lihat bagian belakang guys byd alto gue rasa ini yang desain orang padang alto oh alto malis ya bukan dari wiper ada rear spoiler sensor parkir belakang dan kamera mundur kalau untuk yang alto 3 ini dia sudah power backdoor wih naik sendiri kan tuh sedang sudah power backdoor bagasi sama gak ada ban serep ya ini ini carpet nah ini kabel-kabel buat ngecas nih biasanya buat perlengkapan di rumah itu pun kalau teman-teman rumahnya listrik yang kuat ya kan kalau listriknya subsidi kayaknya kecegrek ini buat ngecas terus dapet lagi tuh hadiahnya tuh colokan listrik kalau nginep di hotel lumayan ini buat ngecasnya hp-hp yang lain dan dia gak ada ban serep tapi udah ada tire repair kit ini ada cairannya terus ada mini kompresor dan ada rompi proyek seperti kayak tadi tuh rompi proyek guys ini kalau lipatnya gak susah gue pake nih gue takutnya nanti gue buka gak bisa ngelipet lagi oke sekarang kita lihat yuk ini dalem ya waduh bener-bener sebuah interior mobil yang tadi gue liat gak umum guys terlalu modern oke kita liat interiornya bunyi dia cyber car jadi gue liat ini interior mobil atau interior pesawat tempur atau pesawat luar angkasa karena modern banget ini adalah sebuah interior mobil yang secara desain ini gak umum dengan mata mas ban karena ini kayaknya mungkin desain-desain ini akan populer beberapa puluh tahun ke depan karena ini desainnya beneran guys ini futuristis banget loh ya bahkan sekisi-kisi AC nya aja tuh bisa seperti ini dan ini bisa dibuka tutup wah futuristis banget untuk joknya kalau kita liat ini seperti kulit ya tapi tampaknya juga semi kulit dan ini adalah kartu MFC nya nih ini kartu MFC nya jadi temen-temen tinggal kantongin ini di dompet udah nge-tap di spion bisa jalan bentuk setirah juga flat bottom ya kan dia juga udah futuristis dan yang paling dan yang paling luar biasa adalah desain dari door trimnya menurut lu gimana buka pintunya begini loh ceklek nah tuh ini adalah engsel buat buka pintu iya ini gue praktekin nih ini gue praktekin nih tuh tapi materialnya dia mewah ini ini sub touch material ini juga jadi kayak ada bagian-bagian blue drill nya disini termasuk di handle nya terus disini ininya aja nih yang hard plastic nah ini ada gitar ini tapi gitarnya mirip BB bass betot oke untuk jok dia udah elektrik ya udah elektrik kalau bagian sini elektrik gak lu lihat udah elektrik udah elektrik juga jadi kanan kiri dia udah elektrik untuk head unitnya ini gede banget ya kan ini bentar lagi jadi TV 14 in ini pengaturannya juga sama ya dia udah komplit terus pengaturan AC sama dia ada disini ini gue sebel juga sebenernya kalau pengaturan AC disini tapi ya gimana karena mobil-mobil ini sekarang semuanya pada pindahnya kesini tapi untuk on off nya dia masih ada disini terus begitu kita duduk mobil ini gak langsung on kayak merek-merek sebelah langsung on diinjak masukin gigi langsung jalan lalu ini belum karena dia ada tombol start stopnya tetap ada tombol start stopnya terus untuk persnailingnya wih ini kayak throttle ini pesawat tapi ini adalah sebuah tuas persnailing ini posisi P nah ini posisi P udah aman karena dia untuk parking brake-nya itu menyatu dengan P yang ada di transmisi jadi kalau P-nya ini kita pindahin ke D misalnya oh pencet oh harus ada tombol unlocknya tetap jadi dipencet pindahin ke D pindahin ke R gitu jadi ada tombol unlocknya terus kalau P tinggal ditekan oke otomatis juga parking brake-nya juga akan nyala ada konsol box yang gede juga sini konsol boxnya tuh konsol boxnya gede banget nih guys buat naruh apa ya kalau sekarang ya gede gini gak naruh ini seribuan nih banyaknya kurang banyak kurang banyak ya mode pengemudian sama Eco Sport dan Normal tuh Eco Sport dan Normal sama kayak Dolphin lumba-lumba oke sekarang kita lihat pengaturan di vehicle settingnya kurang lebih sama jadi ada vehicle settingnya juga di bagian sini ini ini untuk vehicle setting tuh adasnya pengaturan adas jadi seperti pengaturan pengaturan mobilnya kayak parking asisten segala macem itu ada disini jadi ini head unitnya lengkap dan dia juga bisa diputar mau kayak Tesla memanjang ya kan tuh atau melebar kayak TV di pos RW hehehe dan yang paling gue suka adalah kamera 360 nya ini karena dia cukup detail juga ya untuk kamera 360 nya ini dari depan ini dari belakang dari samping kanan dari samping kiri tuh dari bawah keren banget dan ini fitur 3D disini juga ada tombol-tombol ini kayak ini tombol volume audio ya kan terus ini sensor parkir ini auto hold dan ini kipas AC terus untuk material dashboard terus untuk material dashboard ini sama kayak door trim ya jadi kayak ada lembut-lembut blue-drew gitu jadi kayak kulit belakangnya kulit gitu jadi kesannya tuh tetap mewah dan ini shaftos material kalau ini plastik mewah disini ada buat naruh lagi guys walaupun kalau sambil nyetin gak kelihatan ini bisa buat naruh apa ya ya naruh HP atau naruh yang lain tapi ada tempat pengecasan disini ada power outlet di sebelah sini disini sudah warehouse charging dan disini ada cup holder sudah ada cup holder guys nah ini gue penasaran yang bisa nyetem di setem dong disini itu juga Twitter loh ini Twitter disini speaker ya kan terus nih lihat nih kisi-kisi AC nya futuristis banget loh ini buat tutup ini buat buka wah ini kalau teman-teman lihat lagi bahkan untuk sunfizer nya dia udah ada lampunya wow wow gue harap sih mobil ini di bawah 500 juta terus kalau teman-teman lihat ini udah ada panoramik tuh ini ada tray nya yang lagi kita tutup nah wow terus ini kalau kita buka tray nya tuh terus kita buka kacanya kalau yang tadi yang tipe Dolphin itu cuman panoramik kalau ini dia juga udah ada sun roof nya jadi bisa terbuka guys tuh tuh harus ditekan terus ya nah ini baru terbuka ya halo 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 rakyat jangan pilih saya kenapa karena saya takutnya gak jujur oke kita tutup lagi untuk speedometer sama kayak yang tipe Dolphin ya guys simple banget tapi cukup komplit dan bekelir ada warnanya terus disini juga ada cruise control dia ada fitur ADAS nya dan fitur ADAS nya itu banyak banget terus juga di bagian sini tombol-tombolnya adalah pengaturan entertain system jadi pengaturan audio kayak ganti radio volume angkat telpon atau sebegala macem kalau di sebelah kiri ini adalah pengaturan untuk kayak kamera 360 ya kan motor head unit terus pengaturan ADAS cruise control ada di tombol yang sebelah kiri untuk BYD ini pengaturan send itu sama kayak di Indonesia untuk umumnya sendnya itu di sebelah kanan sebelah kiri adalah pengaturan sisanya wiper segala macem oke sekarang kita duduk di bangku baris kedua oke guys bagian belakang lega ya karena mobilnya memang dimensinya lega jadi ini dijamin lega duduknya udah ada kantongnya juga ini bagian belakangnya juga semi kulit ya terus stitchnya merah jadi kesannya sporty ada power outlet 2 USB yang gede sama USB yang kecil kalau ini untuk hape-hape Xiaomi nih ini untuk Samsung nih karena dia C2C ya gak betul karena hape lu kan lampu touch screen tuh saklarnya cuma tinggal disentuh doang terus ada outlet AC juga di belakang enaknya nge-review mobil istri walaupun dia gak ada suaranya tapi AC-nya masih nyala guys jadi kita gak kepanasan tetep adem kayak pikiran mas keban amin ada armrest juga udah ada cup holder wih lengkap karena ini mobil listrik ya jadi gak perlu ada drivetrain pemindadaya maka lantainya rata ah lantainya rata aja oke guys demikian first information review dari mas ban untuk kendaraan listrik BYD atau 3 mudah-mudahan mobil listrik ini yang akan sebentar lagi akan di launching sama BYD untuk harganya itu bisa sangat bersaing gitu ya kalau bisa sih harganya gak jauh dari 500 juta kalau bagus harganya masih di angka 400 juta gitu kan pasti teman-teman semangat nih buat beli mobil listrik jadi kalau mau cari mobil listrik tungguin aja BYD karena BYD itu juga bukan pemain baru dia adalah sebuah brand yang sebenarnya cukup konsen sekali untuk kendaraan listrik di indonesia yang pakai itu udah ada bluebird armada bluebird beberapa juga menggunakan BYD jadi harusnya mobil ini juga sudah cukup teruji terus juga bis-bis transjakarta yang menggunakan bis listrik juga ada yang menggunakan bis BYD oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tekan tombol like subscribe dan tombol loncengnya jangan lupa juga follow me tos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati